Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Mundurnya Fanghan, yang pertama adalah kengganannya untuk menghadapi kedua raksasa itu secara mandiri Chang Ying, Luo Shuibei adalah tokoh seni bela diri abadi, tidak dapat dibandingkan dengan tukang reparasi biasa, Taoise Naga, dan Taoise Kayu Pasti ada untuk membunuh, dan jika dia berjuang keras, Fanghan memiliki sarana untuk mengalahkan mereka, tetapi dia juga dapat melakukan serangan balik Dan sekarang Fanghan tidak bisa lagi mengalahkan raksasa abadi Tanpa takdir kecil Fang King Su, hampir tidak mungkin untuk menundukkan raksasa abadi, terutama raksasa abadi seperti Istana Bintang Janji Oleh karena itu, dia menggunakan alasan untuk menekan 34 master inti emas, keluar dari kelompok pertempuran, dan membiarkan binatang suci pemakan jiwa bertarung Ini juga masuk akal dan masuk akal, siapapun yang menekan 34 master inti emas utama tidak akan memiliki kekuatan tempur apapun Pada saat yang sama, Fanghan juga menyembunyikan cara untuk memikat musuh, berharap binatang suci pemakan jiwa akan mengambil kesempatan ini untuk menembak dirinya sendiri Dan dia bisa menunggu kesempatan untuk melihat tubuh binatang itu dengan jelas, dan kemudian menggunakan cara terkuat untuk membunuh, menyerahkan atau menekannya dalam satu gerakan Tangkap enam monumen Dewa Anugrah Tau Bahkan jika binatang suci pemakan jiwa tidak menyerang dirinya sendiri, membiarkannya melawan Chang Ying dan Luo Sui Bei terlebih dahulu, itu akan menguntungkan dan tidak berbahaya Meskipun binatang suci pemakan jiwa itu kuat dan licik, Fanghan sudah tak terkalahkan Dalam pertempuran ini, dapatkan keuntungan maksimal Sarjana kematian ini benar-benar kuat Dia menekan 34 kekuatan supernatural dan inti emas tujuh kali lipat, raksasa kecil abadi Ada juga Wang Fulong, saya tidak tahu senjata ajaib apa yang dia gunakan Nafasnya sangat kuat Gumam Sol Iter saat ini, dia juga bersembunyi dari Chang Ying dan Luo Sui Bei dengan keras menekannya Dan hatinya melontarkan berbagai strategi lagi, apa yang harus dilakukan selanjutnya 34 master inti emas ditekan dalam satu gerakan, dan kekuatan sarjana kematian ini Ini pasti sangat terkendali Atau saat ini, saya akan melepaskan kesempatan untuk membunuh Chang Ying dan Luo Sui Bei dan membunuh manusia ini Menelan jiwanya, itu pasti akan menebusnya Tidak, orang ini licik Dia adalah orang paling licik yang pernah saya temui Saya tidak boleh bertindak gegabuh, dan menunggu murid inti emas di dalam meledak Jika murid inti emas di dalam meledakkan dirinya, maka dia benar-benar tidak akan dapat hidup Lalu saya segera mulai membunuh orang ini Berpikir tentang itu, binatang suci pemakan jiwa memuntahkan semburan darah gelap lagi dalam kegelapan Hujan darah yang gelap ini membakar dengan ganas di udara Dan hantu itu menangis dan melolong Ternyata itu adalah dafa dari Tuxian Dengan cara ajaib, Tuxian dafa yang dilemparkan sekali dan kehilangan satu bagian dari kehidupan Sebenarnya binatang suci pemakan jiwa juga dapat menggunakan dafa semacam ini Oke, akhirnya aku menangkap tubuh asli binatang ini Pada saat ini, Fang Han menunjukkan 3000 mata ajaib di belakang punggungnya Berputar tanpa henti, dia bisa melihat menembus lapisan kabut ajaib Dan dia melihat kabut ajaib itu Di kedalaman, keberadaan yang terlihat seperti seseorang tetapi bukan manusia Seperti binatang buas dan bukan binatang buas, terus-menerus mendesak kekuatan magis Monster ini memiliki kepala manusia, tetapi tubuhnya adalah singa Dengan sayap tumbuh di punggungnya Ini sangat aneh, seperti sebuah sphinx Ini adalah tubuh sebenarnya dari binatang suci pemakan jiwa Dunia kelahiran Fang Han saat ini, 3000 mata iblis telah disempurnakan secara menyeluruh Cukup untuk menembus 9 dunia bawah Pemakan jiwa ini adalah monster berwajah sphinx Dan Fang Han juga bisa melihatnya Ada cincin cahaya kuat yang terjalin di sekeliling tubuhnya Yang tampaknya merupakan senjata sihir yang kuat untuk melindunginya Melihat melalui tubuh binatang suci pemakan jiwa, Fang Han diam-diam mengunci posisi di dalam hatinya Tiba-tiba, tubuhnya meledak lagi dan lagi Seolah-olah api dan guntur telah tertelan di dalam Kemudian dia berteriak dengan keras dan menekan ledakan itu Ini adalah permainan, seolah-olah inti emas di dalamnya meledak Binatang suci pemakan jiwa yang bersembunyi di kedalaman tampaknya menyadari hal ini Dengan senyum aneh di wajahnya, tetapi tidak bergerak, tetapi melewati pikiran dewa Bagaimana dengan sesama Taoist, bisakah kamu menekan 34 master inti emas dan wang fulong ini? Kata Soul Eater, Fang Han tersenyum dingin, berpura-pura acuh tak acuh dan berkata Saya memiliki senjata ajaib yang dapat menekan surga, Tuan Kecil Jin Dan, tidak dapat mengubah langit Selain itu, saya telah mengembangkan setengah tubuh abadi Tidak apa-apa jika ada kerusakan kecil Kata dia memiliki tampilan tirani Namun, jatuh ke mata Soul Eater Saint Beast adalah manifestasi dari menjadi kuat di luar dan bekerja dengan baik Namun, binatang suci pemakan jiwa tidak mengambil tindakan terhadap Fang Han Tetapi hanya melewati gelombang pemikiran ilahi Rekan Tao itu dengan cepat menekan murid-murid ini Dan biarkan aku berurusan dengan Chang Ying dan Luo Sui Bei Saat melewati roh, binatang suci pemakan jiwa membuka mulutnya dan menyemprotkan darah lagi Lusinan setegup darah disemprotkan, dan setiap setegup darah berisi masa hidup sepotong darah Hujan darah hitam pekat mengembun di langit menjadi awan malapetaka yang mirip dengan bencana alam kiamat Feng Shen Ji Dalam kehampaan, ada suara yinki yang dalam dari binatang suci pemakan jiwa Dalam hujan darah, enam monumen anugerah dewa seukuran gunung membengkak lagi, dua kali lipat Setelah langit tertutup dan penindasan berlanjut, bumi mulai runtuh Arus udara yang kuat menciptakan lubang hitam satu demi satu Kekosongan di sekitarnya terkoyak, dan badai ruang waktu melonjak keluar Menyerang ke arah Chang Ying dan Luo Sui Bei Tidak, binatang suci ini ingin membunuh kita Lawan, kata Chang Ying, Luo Sui Bei ditekan oleh kekuatan prasasti Feng Shen untuk bernafas Tidak dapat melihat satu sama lain, dia menggigit lidahnya dengan keras Dan pelangi darah yang panjang juga dikeluarkan, yang sepertinya melepaskan semua darah dalam sekejap Darahnya terbakar, dan dengan darah yang terbakar Sejuta kepingpil yang murni terbang keluar dari keduanya Dan mereka juga diintegrasikan ke dalam darah mereka sendiri Nyala api matahari yang murni menyala-nyala, membakar lubang besar di angkasa Pada saat ini, jarum komet Tau dan pisau kutub utara dari dua raksasa abadi terbang keluar Paus panjang itu menyerap air dan menelan api darah kedua orang yang bercampur dengan yang dan murni Dua senjata besar, seperti monster gila, membengkak, dan formasi besar di dalamnya berlari ke batas yang belum pernah terjadi sebelumnya Dan menabrak enam monumen suci Mereka sebenarnya akan meledakan senjata mereka sendiri untuk menghancurkan monumen dewa Kemudian bunuh binatang suci pemakan jiwa Kedua raksasa ini berantakan, setelah dua artefak Tau tingkat rendah menelan jutaan pil yang murni Di bawah pengaruh darah keduanya Begitu mereka meledak, itu akan setara dengan raksasa abadi Meledakan dirinya di dunia, dan dapat menghancurkan area seluas ribuan mil Itu secara langsung menyebabkan sebuah negara tenggelam ke dasar bumi Istana bintang janji kaya akan kekayaan, dan sebagai raksasa zaman, Tauisme masih bisa disempurnakan Jadi keduanya tidak disayangkan, ini juga ketergantungan terbesar mereka Bagaimana dia tahu, tepat ketika mereka mendesak alat-alat Tau, benar-benar keras, dan menabrak monumen dewa Monumen dewa yang megah tiba-tiba berubah arah, bukannya menekannya, ia terbang ke samping Tidak ada keraguan bahwa Chang Ying, Luo Suibei, melihat pemandangan ini, segera memerintahkan senjata Dao dan mengejarnya Sarjana kematian, saya pikir anda masih hidup kali ini Saya telah memukul anda dengan segel monumen dewa bermata enam, dan kemudian menyebabkan dua artefak Tau meledak, dan anda pasti akan mati kali ini Huh, ingin saya berurusan dengan dua raksasa besar kemudian mengambil keuntungan, di mana hal yang begitu mudah Kata binatang jiwa telah menghitungnya pada saat ini Arah monumen anugerah dewa bermata enam sebenarnya adalah posisi Fang Han Dengan kekuatan gemuruh, satu pukulan Dengan kata lain, monumen dewa yang dianugerahkan dari binatang suci pemakan jiwa awalnya menekan kedua raksasa itu Tetapi ketika kedua raksasa itu putus asa, mereka tiba-tiba menyerang Fang Han secara bergantian Di bawah kepemimpinannya, senjata dao yang ingin diledakkan oleh kedua raksasa itu juga menyerang ke Fang Han Pada saat ini, jika Fang Han menanggungnya, bahkan jika dia adalah praktisi yang abadi dan melanggar hukum Mungkin hanya akan ada satu kejatuhan Bicaralah ke timur dan barat, seberangi laut tanpa memberi tahu langit, dan bunuh dengan pisau Binatang suci pemakan jiwa ini sangat ahli dalam menggunakannya Selain itu, ia juga berharap serangan balik Fang Han sebelum kematiannya akan melukai kedua raksasa itu secara serius Sehingga ia benar-benar dapat mengambil keuntungan, menelan jiwa ketiga raksasa itu, dan menguasai dunia Binatang suci pemakan jiwa, sangat licik Monumen bermata enam, dengan kekuatan guntur yang kuat, menekan Fang Han, menutupi semua kekosongan di sekitarnya, dan bahkan ruang itu diblokir Pada saat ini, bahkan jika Fang Han memiliki star shuttle, itu tidak berguna Di belakang Monumen Anugerah Dewa Bermata Enam, jarum komet dan pedang kutub utara mengikuti dari dekat, membombardir dan menyerang Namun, pada saat ini, Fang Han tiba-tiba menghilang Dia menerobos blokade dan menghilang tanpa jejak, menyebabkan penindasan enam tablet dewa yang diunggulkan jatuh ke dalam kehampaan Tidak baik, gumam binatang suci pemakan jiwa yang tersembunyi dalam kegelapan Pada saat ini, merasa kosong dan tidak nyaman di hatinya Sebuah bahaya, secara spontan, tetapi sudah terlambat untuk berhenti Pikirannya tidak bangkit, ruang di sekelilingnya bergetar hebat Sebuah jembatan batu kuno berlumuran darah yang diwarnai dengan darah dewa dan setan yang tak terbatas keluar dari kehampaan Seperti Raja Naga dari zaman kuno Fang Han berdiri di jembatan dengan sarkasma, memandangnya dengan dingin, seolah mengutuknya sampai mati Binatang suci pemakan jiwa, aku sudah lama tahu bahwa kamu akan menyerangku Tetapi aku tidak menyangka bahwa kamu tidak pernah sabar ketika aku memblokir penghancuran diri dari Tuan Jindan Gunakan tablet dewa anugerah bermata enammu untuk dapat memblokir saya Biarkan Anda mati, jembatan saya, yang disebut jembatan Nehe, adalah senjata Tao yang luar biasa Perangkat Tao yang luar biasa, tahukah Anda Saya membakar 1 juta yang dan murni Anda dan langsung merobek blokade Anda Datang kepada Anda, dan memblokir di sekitarmu pada saat yang sama Kamu akan mati sekarang Pikiran spiritual tirani Fang Han meledak, dan kata-kata Taoisme yang luar biasa tampak seperti sambaran petir dari langit biru Binatang suci pemakan jiwa terkejut, tetapi Fang Han tidak memberikannya kesempatan Pedang guntur kekacauan besar di tangannya dan jimat listrik yang tidak bisa dihancurkan terjerat dan dibunuh secara langsung Pada saat yang sama, dia mendirikan 8 patung Buddha, cahaya Buddha dan 10 ribu jalan, dan 4 raksasa abadi di dalam Bernyanyi serempak, dan 34 master inti emas yang baru saja melintasi dunia dan uang fulong Semua terbang keluar dari hidupnya Dan Jin Dan, mengecam binatang suci pemakan jiwa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!